Tribunals beredar isu bahwa Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangharap, akan maju sebagai calon wali kota Depok. Bahkan, baliho bergambar Kaisang Pangharap pun setelah marak di kota belibing tersebut, Tribunals. Menanggapi hal itu, PKS mengaku tidak merasa terancam. PKS juga mengaku siap berkompetisi secara sehat dengan Kaisang Pangharap. Dilansir dari Tribunews.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara PKS Muhammad Kolit pada selasa 6 Juni 2023. Kolit menyatakan, pesta demokrasi seharusnya bisa disambut dengan kegembiraan. Oleh karena itu, semua calon pastinya ingin berlomba membawa kebaikan bagi kota Depok. PKS sendiri selama ini dikenal sebagai penguasa kota Depok Tribunals. Bahkan, hampir 20 tahun wali kota Depok berasal dari PKS. Bermula pada periode 2006 hingga 2011, dan 2011 hingga 2016, kadar PKS, yakni Nur Mahmudi Ismail, terpilih menjadi wali kota Depok. Sebelum akhirnya dilanjutkan lagi oleh Muhammad Idris pada Pilkada Depok tahun 2020. Diberitakan sebelumnya, sebuah balio bergambar Kaisang Pangharap terpampang di Jalan Raya Margonda, Beci, Kota Depok. Pada balio tersebut, terlihat Kaisang mengenakan kemeja perwarna putih sambil menggenggam sekuntum bunga mawar merah. Balio tersebut juga memperlihatkan logo Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Tribunals. Menyikapi adanya balio itu, Wakil Ketua Umum DPP PSI Andi Budiman mengatakan bahwa balio tersebut merupakan inisiatif kader dan para pengurus PSI di kota Depok. Oleh karena itu, ia menilai Depok perlu wajah baru, segar, dan mewakili generasi muda. Sedangkan Kaisang Pangharap sendiri sebelumnya juga mengungkapkan asal-muasal foto dirinya yang terpampang di balio kota Depok. Dimana ia membenarkan bahwa balio tersebut adalah milik PSI. Kaisang juga mengaku bahwa ia sendiri yang memberikan foto tersebut kepada PSI. Namun rupanya, hingga kini Kaisang sendiri perlu memastikan apakah dirinya akan terjun ke politik atau tidak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!